Pak Argo, nanya lagi boleh Pak, soal terkait yang FPI tadi kan sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Menkopol Hukam Pak Mahfud apakah mereka misalnya mendirikan ormas lain, misalnya dengan nama yang lain gitu Pak kalau dari pemerintah sudah menyatakan sikap bahwa boleh-boleh saja, kalau dari kepolisian sudah ada sikap juga yang bisa disampaikan Pak ketika mereka akan mengganti nama atau membuat ormas baru lah seperti itu izin Pak Nadine dari Metro TV mau tanya sudah ada peningkatan status Pak dari yang Cianjur dan apakah ada karena mereka di bawah umur ada perbedaan dengan ketika mereka sudah dewasa begitu Pak ya untuk yang ada Cianjur ya, yang tadi malam ditangkap sudah setelah keluar perkara sudah kita nyatakan sebagai tersangka dan perlakuannya juga menggunakan undang-undang anak ya gitu, jadi nanti berbeda dengan undang-undang yang dewasa Pak, saya tadi dari CNN Indonesia TV, bertanya soal yang surat maklumat Kapol Ribat tadi tadi disebutkan bahwa masyarakat bisa melapor jika masih menemukan kegiatan dari HPI pelaporannya mekanismenya seperti apa Pak? apakah pelapor nanti identitasnya akan disamarkan atau tidak disebutkan? terima kasih terima kasih, ada pelaporan bisa diporset ya, bisa dipores ya, bisa dikasih informasi pada pembentang timas bisa ya dan semuanya bisa, jadi berbagai jalur sumber bisa dilakukan silahkan dan misalnya ingin dirahasiakan sebagai pelaporannya tidak masalah ya di sana penting ada informasi yang masuk dan kemudian akan kita lakukan pemeriksaan seperti apa daripada tadi yang dilakukan oleh pelapor tadi oke teman-teman ya Pak Argo, nanya lagi boleh Pak? soal terkait yang HPI tadi kan sudah ada pertanyaan yang disampaikan oleh Menkopol Hukam Pak Mahfud apakah mereka misalnya mendirikan ormas lain misalnya dengan nama yang lain gitu Pak kalau dari pemerintah sudah menyatakan sikap bahwa boleh-boleh saja kalau dari kepolisian sudah ada sikap juga yang bisa disampaikan Pak ketika mereka akan mengganti nama atau memuat ormas baru lah seperti itu semua warga negara boleh melakukan suatu kegiatan atau mendirikan suatu organisasi tentunya kan banyak aturan yang ada yang sudah ada di pemerintah ini pemerintah ini misalnya ada aturannya ya silakan aja aturan-aturan yang ada itu didajarkan landasan ya dalam membuat suatu organisasi oke makasih ya teman-teman ya Pak Argo, buat soal soal penggunaan simbol misalnya kayak PCI dan sebagainya nanti tindakannya seperti apa dan nanti pasal apa yang akan digunakan nanti kita lihat waktu di lapangan ya oke terkait parodi tadi itu motif yang kedua itu kenapa ya Pak membuat itu apa NC yang di Malaysia dia marah dengan MDF ya yang ada di Cianjur tapi marahnya seperti apa sedang di dalam milih penyitik ya kan baru tadi malam datang ya ini akan kita periksa nanti kalian akan tahu motif maupun kenapa dia marah sehingga mengugah mengugah daripada video yang ada di kanal di Youtube gitu ya Pak, yang tinggal di Malaysia itu sudah berapa tahun menurut Pak sehingga mungkin ada kemungkinan kehilangan nasionalismenya mungkin atau bagaimana sehingga muncul dengan kata-kata kasar seperti itu gitu untuk yang NC yang di Malaysia masih di Sabah ya kita belum melakukan pemeriksaan ya nanti mungkin ke depan nanti kita akan komunikasi lagi dengan PDR Malaysia seperti apa tentunya hanya cuma sebatas informasi yang awal dari keperluan Malaysia ya nanti kita dalam kembali Sindi Kompas TV Pak, kalau untuk pembangunan posko tiga pilar di Petamburan itu update-nya sampai mana dan pembangunannya itu sebenarnya untuk apa ya Pak? boleh dijelasin lagi? untuk posko tiga pilar yang di Petamburan Pak? tentunya kan dari PDR Metro Jaya ada namanya program untuk penanggungan COVID ya COVID itu yang apa namanya di Kampung Tangguh itu ya namanya Kampung Tangguh ya tapi bagian daripada pengembangan Kampung Tangguh yang nanti akan diisi oleh beberapa anggota di sana yang nanti untuk mengecek ya sehingga nanti kita harus punya perasaan yang positif bahwa kita harus menurunkan daripada angka ya daripada angka yang terkena terdampak COVID dan tidak hanya di situ aja yang kita buat ya jadi semuanya ada beberapa sudah dilakukan oleh Kampung Tangguh untuk menurunkan COVID itu ya dengan adanya kampung-kampung Tangguh itu di Kampung Tangguh ya saya rasa sudah jelas apa yang saya sampaikan ya oke terima kasih selamat sore oke ya tentunya teman-teman sudah melihat seperti apa videonya yang mana seperti ini gambarnya pertama ini ya ini gambar di kanal Youtube ini saya ambil dari depannya saja ya depannya seperti ini gambarnya ini sudah ya baik ini itu jadi kemudian berbagai asumsi yang merasakan bahwa wah ini seperti ini ada video yang seperti ini yang benar-benar ini melecehkan negara kita melakukan kebangsaan kita kemudian dari cyber barreskrim ya itu tidak tinggal diam disana langsung melakukan penyelidikan ya setelah mendapatkan informasi kemudian melihat daripada video itu langsung membuat tim ya kemudian akhirnya komunikasi dengan PDRM Malaysia jadi kemarin selain menggunakan handphone juga ada zoom ya antara barreskrim Polri dengan PDRM Malaysia jadi saling menukar informasi berkaitan dengan adanya video atau di kanal Youtube tadi akhirnya dari PDRM berhasil mengamankan satu orang laki-laki ya itu yang inisialnya NC itu umurnya 11 tahun ini warga negara Indonesia ada di Sabah Malaysia itu kenapa NC umur 11 tahun ada disana karena NC ini mengikuti orang tuanya yang bekerja sebagai TKI ya TKI yaitu sebagai driver sebagai driver di salah satu perusahaan perkebunan di Sabah Malaysia disana kemudian setelah mengamankan seorang laki-laki inisial NC tadi dari polisi Malaysia tentunya melakukan pemeriksaan ya atau mencari informasi daripada tersangka ulangi daripada NC tadi yang diamankan gitu memang dari NC keterangannya bahwa untuk ya untuk yang di channel My ASEAN itu ya di My ASEAN itu di akun di akun My ASEAN gitu ya temannya dia itu ada di Indonesia ya di Indonesia jadi karena ini si si NC ini adalah ada tinggal di Sabah Malaysia kemudian dia juga ada pertemanan di dunia maya ini ya selamat menikmati Terima kasih telah menonton